Intro Halo semua, video kali ini kini viral ingin berkongsi cerita seram yang dialami seorang mahasiswa bernama Ekram Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa video bergambar ini mengandungi unsur kejutan Dan jangan sampai kisah ini memainkan emosi anda Oke, jom kita dengar apa kisah seram tersebut Cerita ini adalah kisah benar yang aku alami sendiri Pada tahun 2014 di sebuah universiti awam di pantai timur Malaysia Cerita ini berlaku semasa cuti semester di tahun yang kedua pengajian Bilik aku ini hanya untuk dua orang dan berada di arah paling bawah bangunan Seperti biasa setiap kali cuti semester, aku akan bekerja part time di sebuah mall berdekatan dengan campus Oleh itu, aku memutuskan untuk terus tinggal di bilik itu Dipendekkan cerita, aku bekerja dari 9.30 pagi hingga 5.30 petang untuk sip pagi dan 2 petang hingga 10 malam untuk sip malam Awalnya tidak kejadian aneh yang berlaku Sehingga pada satu malam, masa aku tengah tidur Aku terjaga dan melihat kawan aku duduk betul-betul di sebelahku Sambil tenung aku Masa separuh sedar dan mau sambung tidur semula Aku baru sedar pada masa itu cuti semester Dan hanya aku yang tinggal di college kediaman itu Aku buka mata cepat-cepat Tapi tak ada sesiapa pun di situ Aku terkejut dengan apa yang baru aku alami Masa itu, jantungku berdegup sangat kencang Untuk melawan ketakutan, aku berusaha berpikir positif Bahwa itu hanya pikiran ilusiku Aku kuatkan semangat untuk terus tidur Walaupun dalam keadaan yang sangat takut Sedar tidak sedar, aku sudah seminggu tinggal seorang diri di college kediaman tersebut Banyak perkara pelik yang aku alami Seperti barang jatuh terempas di luar korido Bunyi tepak kaki berjalan Kadang-kadang seperti ada kanak-kanak berlarian Suara sayup kedengaran seperti sedang berkual Dan juga bunyi bising bas besar di larut malam Sepatutnya, tidak seorang pun berada di kawasan itu pada musim secukit semester Lebih-lebih lagi di waktu malam Aku takut, tapi sebenarnya Aku buat tidak tahu apa yang aku alami Satu malam di minggu yang kedua Aku baru balik dari kerja Untuk sampai ke bilik, aku kena melalui beberapa blok bangunan kosong Aku merasakan seperti ada sesuatu yang memerhatikan aku Aku buat tidak tahu dan terus menuju ke arah blok tempat aku tinggal Sesampai di bilik, aku mengunci pintu dan terus membuka laptop untuk mendengar lagu Hal ini aku lakukan untuk mengelakkan aku mendengar benda-benda pelik di luar Sedang aku asing mendengar lagu, tiba-tiba aku dikejutkan dengan angin kuat dari belakang Rupa-rupanya, tingkap di belakangku terbuka Aku tidak tahu sejak bila aku membuka tingkap tersebut Setahu aku, tingkap itu sentiasa tertutup Apalagi di waktu malam Aku terus berdiri menutup semula tingkap itu Aku melihat jam teleponku menunjukkan pukul 1.50 pagi Aku pun menuju ke katil Oleh karena aku nak buang air kecil Aku memberanikan diri pergi ke tandas Dan aku sengaja membuka pintu bilik luas-luas Supaya, kalau ada apa-apa terjadi Aku boleh berlari masuk ke dalam bilik Untungnya, ketika aku keluar dari bilik Dari samar-samar, aku melihat pengawal keselamatan yang aku kenal Dari arah bertentangan masuk ke dalam tandas Tanpa melengahkan waktu Aku pun berlari ke arah tandas Aku melihat pipe sinki dibiarkan terbuka Dan salah satu tandas tertutup Aku mendengar dengan jelas Pak Gad sedang membuang air kecil Tanpa memperdulikan al tersebut Aku pun menyelesaikan ajat Setelah selesai, aku menutup pipe sinki yang dibiarkan terbuka Sambil menunggu pak gad keluar dari tandas Tiba-tiba, aku mendengar bunyi entakan pintu ditutup kuat Yang aku percaya, itu pintu bilikku Disusuli, aku teridu pau yang sangat menyengat Seperti pangkai tikus Aku betul-betul terkejut Beremang bulu roma aku dibuatnya Aku pun menuju ke arah tandas pagat itu masuk Oleh kerana ketakutan, aku menutup pintu tandas sambil memanggil Pakcik! Pakcik! Dengan ketukan itu, pintu pun terbuka Melihat tiada seorang pun gelibat dalam tandas itu Bututku seakan-akan kebas dan membuatku hampir pengsel Aku tidak pilihan lain Aku melangkap lahan-lahan keluar dari tandas Sambil mengintai sekaliling Kalau ada apa-apa lagi Aku mempercepatkan langkahku Aku merasa seakan-akan ada sesuatu mengikutiku Sesampai saja di pintu bilik Aku terus menoleh ke arah belakang Tapi kelihatannya tidak ada apa-apa Aku pun membuka tombol pintu Tiba-tiba sesuatu menarik kajiku yang membuatku jatuh di atas lantai Apalagi, aku menjerit Dan pada masa sama, aku rasa hitam Tiba-tiba, aku dikejutkan alam teleponku yang aku pasang pada masa itu jam sudah menunjukkan Pukul 10 pagi Ternyata, aku cuma bermimpi Karena aku dapati aku berada di atas katil Bukannya di depan pintu Namun, aku tetap merasa airan Karena apa yang aku lalui seperti bukan mimpi Dan badan aku juga terasa sakit-sakit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sebab itu semua percuma Dan satu lagi, supaya saya akan lebih bersemangat Untuk buat part yang kedua daripada kisah ini Cerita ini tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak Melainkan tujuan utama cerita ini Hanyalah berkongsi info dan menghiburkan pendengar Terima kasih sudah mendengar kisah ini Jumpa anda di video akan datang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!